Hai guys, bertemu lagi bersama gue, Sandi Fiorenza. Nah ya guys, kali ini gue mau ngebagiin lagi tutorial gimana cara pasang konfig turni scrim 90fps ya guys ya. Oh my god, wow. Nah, kemarin-kemarin itu masih ada aja yang nanya gimana cara pasang raw datanya. Padahal gue itu udah bagiin tutorialnya di 3 video gue sebelumnya ya guys ya. Ini, ini, sama yang ini ya guys ya. Kalian bisa cari aja di playlist gue, masih ada ya guys ya. Nah, oke tanpa basi-basi lagi, langsung saja kita ke tutorialnya aja ya guys ya. Oh iya, sebelum itu untuk kalian yang belum punya aplikasi jessintag, kalian bisa mendownloadnya, nanti linknya gue taruh di deskripsi di bawah ya guys ya. Nah, oke lanjut, kita langsung ke tutorialnya saja. Nah, oke pertama-tama kalian buka dulu c-sintagnya ya guys ya. Lalu edit config. Nah, tampilannya seperti ini ya guys ya. Bagi yang baru belum tahu gitu. Bagi yang baru datang di channel ini. Jadi, kalian bisa pakai ini, config gratisan dari aplikasi ini langsung ya guys ya. Nah, oke untuk yang baru kayaknya gue harus menjelaskan satu kali lagi nih guys. Oke, kita mulai saja. Nah, untuk info ini bisa kalian klik ya. Kalau semisal kalian punya rezeki lebih lah guys, bisa traktir developernya ya guys ya, yaitu Faran Randan. Bisa kalian klik saja di traktir ini, Paypal atau subred Youtubenya ya guys ya. Nah, oke lanjut. Untuk simbol ini yang biru ini, seperti buka kurung sama tutup kurung ini. Kalian bisa langsung saja klik ya guys ya. Nah, semisal kalian menemukan hal seperti ini. Apa untuk scriptnya ya guys ya, ini kosong kan guys. Nah, kalian pertama-tama terus dulu, lalu masuk ke PUBG Mobile-nya guys. Nah, fungsinya apa? Ini untuk mendeteksi script yang berada di dalam PUBG Mobile sendiri ya guys ya. Nah, kita sudah masuk di game PUBG Mobile-nya ya guys ya. Nah, untuk mengatasi bug tadi, kalian pergi ke pengaturan. Bentar, pengaturan. Ke grafis. Nah, kalian langsung atur ulang layarnya ya guys ya. Oke, sudah diatur ulang ya ini. Nah, lalu kalian bisa keluar dari gamenya. Close aja, nggak apa-apa. Untuk jcintaknya kalian ikut juga. Nah, edit config. Oke guys, jadi kita lanjut dari awal dulu ya guys ya. Nah, ini kalian klik lagi di tanda piru ini ya guys ya. Buka kurung sama tutup kurung ini. Nah, scriptnya sudah terbaca ya guys ya. Pertama-tama kalian ini block aja yang di user custom-nya ini. Ngebawain sampai di backup device profile ya guys ya. Untuk device backup profilnya, jangan sampai ke hapus guys. Karena itu adalah backup-an script dari game kalian. Misal ada yang error kayak gitu ya guys ya. Jadi jangan di hapus. Oke, lalu nafus aja yang untuk user custom-nya ini ya guys ya. Kalian nafus ke atasin. Lalu di save. Oke. Jadi tulisannya langsung installation-installed ya guys ya ini. Oke, kita lanjut. Untuk gambar ini. I ini. Yang kuning ini guys. Kalian bisa klik. Nah, ini fungsinya untuk mengecek. Untuk config-nya sudah terpasang atau belum kayak gitu guys. Nah, kita lanjut ke pemasangan config-nya ya guys ya. Kalian klik saja tanda upload ini. Lalu kalian pilih saja ini untuk select config, untuk select cloud data, atau J-Instant ya guys ya. J-Instant ini misal kalian pengen otomatis ke setting kayak gitu guys. Jadi nanti ada pilihan-pilihannya kayak gitu loh guys. Jadi nanti kalian bisa coba sendiri ya guys ya. Nah, untuk kemarin yang masih nanya gimana cara pasang raw data-nya. Nah, ini guys. Anda select raw data ya guys ya. Tinggal kalian klik. Lalu pilih raw data-nya gitu guys. Oke. Kita lanjut lagi pemasangan config-nya ya guys ya. Nah, pertama-tama kalian select config. Nah, setelah kalian sudah ketemu sama ini, folder di mana config tersebut berada, kalian klik saja config-nya guys. Lalu pilih config ya. Lalu kalian pilih yang 90 FPS ini. Nah, kalian mau setting di resolusi yang mana, 360 atau 480 atau 504B ya guys ya. Gue disini pakainya 504B ya guys. Jadi pilih saja yang 504B. Nah, untuk grafisnya, kalian bisa pilih di classic, colorful, movie, plastic, sama softyx ya. Karena gue disini sukanya colorful, gue pilihnya di colorful. Nah, file user custom terpilih guys. Mari kita cek gitu. Nah, misalnya terpilih ya guys ya. Ini sudah terpasang. Oke, kita lanjut lagi ke pemasangan active shape-nya ya guys ya. Nah, select config saja. Nah, setelah kalian ini cari lagi, sudah ketemu lagi. Kalian klik saja. Lalu ke active shape-nya ini ya guys ya. Kalian klik. Nah, ini pemasangannya. Yang kalian yang mana? Tadi untuk pemasangan 90 FPS ya guys ya. Jadi kita klik 90 FPS. Klik saja guys. Prosesing guys. Bentar, oke. Active shape-nya sudah terpilih. Jadi kita ini lagi, cek lagi untuk active shape-nya. Terpasang ya ini tulisannya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk yang terakhir ya guys ya ini, select raw data. Harus diingat-ingat lagi ya guys ya. Oke, langsung ke select raw data aja. Nah, setelah kalian ini lagi cari folder-nya di mana kalian download-nya gitu guys. Dan klik lagi. Lalu pilih raw data-nya. Lalu select. Oke, sedikit agak lama ya guys ya. Nah, raw data successful ya guys ya. Nah, kita lihat info dulu. Nah, ini kenapa untuk raw data-nya masih tulisannya default ya guys ya. Ini mungkin ada bug di jessintatnya sendiri gitu. Semisal kalian ingin raw data-nya ini tulisannya install kayak gitu. Kalian bisa ingin aja. Apa itu, keluarin dulu. Nah, kalian close aja aplikasinya. Lalu, buka lagi guys. Di-click aja, di-click. Nah, oke. Kita udah masuk di aplikasinya lagi. Oke, pencet di info ya guys ya. Nah, raw data-nya sudah custom ini guys, tulisannya. Oke, kita lanjut ke pemasangan ini guys. Pemasangan lagi. Ini. Apa itu untuk memilih sound-nya gitu guys. Nah, kalian sukanya di apa? Di low, high, atau ultra. Kalau gue sukanya di high ya guys ya. Kita langsung pencet saja gambar musik ini guys ya. Nah, kalian bisa pilih di low, high, atau ultra. Jadi, gue disini sukanya high. Kita pencet high aja. Nah, tulisannya sukses ya guys ya ini. Nah, semisal kalian ingin ganti config-nya lagi. Kalian bisa ini guys ya. Hapus dulu atau setting ke default. Nah, caranya kalian klik di ini. Gambar pengaturan atau gear ini ya guys ya. Kalian klik. Nah, kalian set default ini guys yang merah. Oke, untuk yang baru ya guys ya. Ini yang baru datang. Untuk save mode ini. Kalau kalian apa ya. Takut untuk third party-nya ya guys ya. Bisa kalian aktifin. Nah, seperti ini. Nah, untuk kalian yang mau ganti config-nya tadi. Kalian ini aja apa. Klik di set default ini ya guys ya. Nah, seperti ini. Kalian yes aja. Nah, untuk yang ini. Apa? Please wait ini atau tunggu ini. Kalian bisa tunggu selama 1 menit atau 2 menit. Soalnya ini loading-nya nge-bug guys. Kayak gitu. Nah, semisal kalau sudah agak lama sedikit lah guys. Bisa kalian keluarin ya guys ya. Nah, keluarin dulu. Habis itu kalian close aja. Dan balik lagi di aplikasi j-sintaknya ya guys ya. Klik-klik. Nah, oke. Jadi berhasil guys. Sudah seperti pertama kali kita masuk di j-sintaknya gitu ya guys ya. Oke, cukup sopian. Semoga tutorial kali ini tidak ada yang salah lagi untuk cara-caranya ya guys ya. Sampai jumpa di next episode. See you. Bye. Sub indo by broth3rmax